Halo Halo sobat investor jumpa lagi di channel investor jelata masih tentang laporan keuangan kuartal tiga ya kali ini dari Bicap bursa kita ya bank BRI ya gimana laba kuartal tiganya masih lanjut naik ya tapi harga same turun ya Apakah saatnya menampung ya bank BRI atau enggak ya silahkan disimak video ini setelah itu keputusan di tangan teman-teman ya Apakah saatnya beli atau masih tunggu harga lebih bawah lagi Oke sebelum kita mulai ingin menginfokkan juga sebelumnya saya sudah membuat mengulas ya tentang laporan keuangan kuartal tiga dari undalefar seperti biasa nanti silingnya saya taruh di pojok kanan atas kita mulai dari pemilikan saham bank BRI dimana mayoritas masih pemerintah kita lah Indonesia 53,1 koma 53,18 persennya batis sisanya itu adalah publik publik dimana publik perorangan itu 1,8 Hai dua persennya lalu ada macam-macam ya ada pemda karyawan koperasi bahkan sampai reksadana nih ada 1,27 persenan ya lalu ada badan usaha asing ya 36,6 persen ini badan usaha asing ya oke perorangan asingnya nolkoma jadi badan badan usaha asingnya lumayan besarnya di bank BRI kita kita review di flashback lagi di tahun 2022 itu pendapatan dari BRI naik 7% dan profitnya naik 64 persennya dibandingkan tahun 2021 jadi tahun lalu tuh besar sekali nih ya profitnya ya 51,17 triliun lalu di tahun 2003 ya bisa dilihat juga dari sejak kota 1 kota 2 dan kota 3 itu profitnya selalu tumbuh ya ya pendapatan juga tumbuh profitnya juga tumbuh jadi memang luar biasa ini eh bank BRI ya gimana di kota 3 ini laporan terbarunya itu profitnya naik ya 1,4 persen dan pendapatannya ya naik ya 12,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu ya jadi bisa di sini pendapatannya ya Hai Pak total pendapatan bunga dan syarian naik 14 persen lalu total pendapatan operasionalnya naik 18,25 persennya sedangkan total beban bunga dan syariannya tuh juga naik cukup besar ya 63,76 persennya ini yang total dari Januari ke September 2003 ya dibandingkan Januari September tahun 2022 Hai single berbersihnya ya dari sembilan bulan ini ya itu sudah kenaikan 12,47 persennya nah ini kalau kita dari kuartal per kuartal bisa dilihat eh pendapatannya kota tiga ini itu naik ya 6,92 persen dibandingkan pendapatan di kuartal 2 ya sedangkan profitnya itu naik 4,67 persennya yang kota 2 itu 13,9 triliun sekarang itu 14,57 triliunnya tapi masih besaran kuartal 1 nih 15,5 triliun oke bisa dilihat juga kalau dibandingkan tahun lalu profitnya ya tadi dari bahas ya itu naik berapa miliar nih 200 miliar lainnya naik 200 miliar oke sebelum kita masuk ke rasio ya dan lain-lainnya seperti biasa untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga ya untuk teman-teman nah dengan laporan kuartal tiga ini setahunkan ya bisa di sini PR dari bank BRI itu 12,58 persennya termasuk rendah dibandingkan histori dia di tujuh tahun tahun terakhir ya ini sempat sampai 27,2 kali nih lalu pbv-nya 2,29 ya rata-rata memang di dua komaan pbv BRI selama ini lalu eronya 18,9 Hai belas persen ya kalau dilihat histori ya dia paling tinggi lebih lah ya tahun ini ya 8 sampai saat ini paling tinggi ya 18,9 persennya karena sebelumnya paling tinggi 17,46 persennya lalu kalau kita lihat dari rata-rata subsektor banks ya rata-rata subsektor bank itu pernya 15,67 ya jadi bisa dibilang BRI itu masih dibawah rata-rata subsektornya lalu pbv-1,48 nah ini berarti BRI masih lebih tinggi daripada average subsektornya bagaimana kalau dibandingkan dengan saham big cap bank lainnya ya BCA, BNI, BMI, dan BDMN ya udah namun yang tanda bintang berarti dia masih laporan keuangan kuartal dua ya yang disetahunkan ya karena belum rilis kuartal tiganya bisa dilihat di sini earning per share-nya BNI masih kalah dari BNI ya tapi udah mirip dengan BCA lalu pernya ya memang pernya BCA terlihat tinggi sekali nih 21,9 ya jadi berinya jadi terlihat murah nih kalau dengan BCA lalu pbv 2,29 ya ya yang paling tinggi lah diantara bank pemerintahnya tapi masih di bawah pbv-nya BCA ya yang 4,35 oke lalu ROE-nya ya 18,19 persen ya termasuk yang tinggi lah ya tapi di bank pemerintah dia kalah nih dari BMRI ya dari mandiri ya oke kalau dari perbandingan ini bagaimana menurut teman-teman mana yang paling menarik ya dari sisi rasio ini ya tapi memang BCA ini udah terlihat sangat mahal ya pbv 4,3 pernya 21,9 terus ROE-nya yang mirip-mirip lah dengan BRI maupun mandiri ya kayak jadi ya BNI terlihat menarik ya BNI ya kalau dari bank sini ya atau dan Amon ya tapi dan Amon ya ROE-nya kecil ya ya BNI lah paling menarik kalau menurut saya Bagaimana teman-teman silahkan tuliskan di kolom komennya Oke seperti sesuai judul tadi ya dia sejak bulan-bulan apa nih Agustus lah ya itu dia turun terus ya dari 5.700an sekarang ke 4000 ya 4920 ya gimana nah disitu ada memang ada support ya di 4.900 aja jika jadi kalau 4.900 nya jebolnya support berikutnya di 4670 sampai dengan 4710 ya jadi ya untuk yang mau spekulatif bayar bisa dibayar di sekitar 4900an ini ya dengan berharap dia akan rebound minimal technical rebound gitu ya kalau yang mau low risk ya tunggulah di sekitar 4600an gitu ya 4670an lah kayak gimana disini ada gap ya ada gap di 5575 ya ada gap Hai jadi apakah gap itu akan tertutup tahun ini ya mudah-mudahan ya harapan semua pemegang saham BRI ya oke eh Oh iya ini apa ini ya apa sekarang dengan udah dibawa garis ema 200 ya kalau dia secara historis nih kalau ya ini kan dibawa garis ema 200 langsung loncat ya maksudnya rebound gitu ya ini juga turun kebawa di bawah ema 200 terus dia naik ya ini di bawah ema 200 ya turun sedikit lebih lanjut kita baru dia rebound ya ya bisa lihat teman-teman ya kecuali tahun 2020nya tembus ini kan lagi awal-awal copy ya tembus ema 200 ya dia lanjut jauh ke bawah dulu ya baru rebound ya tapi kalau dilihat di daerah sini ya ya di sini juga nih dia turun di bawah ema 200 lalu dia naik walaupun habis itu udah turun lagi nih apakah hal ini akan terjadi lagi gitu dia kan udah dibawa ema 200 nih jadi Hai ya itulah kalau masih pelaku spekul terbaik silahkan dibeli ya kalau mau lebih loris lagi tunggu di 4570an tapi dengan resiko mungkin enggak kebahagiaan gitu seperti tadi dari bondulannya tapi sekali lagi nih disclaimer on ya saya tidak ada ajakan untuk membeli dan menjualnya hanya sekedar memberikan pendapat Hai Oke kita ke dividennya ya dimana ada tahun lalu itu dividen perp out ratio nya cukup besar dari 85 persenan ya lalu kan OJK juga mulai mewanti-wanti ya agar bank apa jangan terlalu tinggi ngasih dividen karena dia harus apa menyediakan dana untuk cadangan gitu ya lalu kalau ada peraturan OJK nya ya baru dibuat ya peraturan OJK nomor 17 kalau nggak salah tahun 2023 walaupun nggak dibilang spesifik ya di nggak dibatasin jangan ngasih dividen payout ratio lebih dari sekian persen tuh enggak ada cuman kayak himbawan doang sih sebenarnya kalau nggak salah ya Nah lalu ini pendapat dari direktur utamanya BRI ya mengenai himbawan dari OJK jangan memberikan dividen terlalu besar itu dibilang artinya ini jangan sampai bank dan pemegang saham foie foie ambil untung dan di dividen tanpa pikirkan keberlanjutan bank serta abaikan kecukupuan permodalnya ada pun sama ini BRI bisa memenuhi kecukupuan pemodalan bahkan lebih dari ketentuan minimum nah gitu ya pendapat dirut dari BRI ya ya jadi secara internal BRI menetapkan batas minimum carnya ini kar itu ini ya Kapital edukasi ratio ya pemodalannya itu di level 12% kemudian tambah dengan perhitungan counter cyclical risk batas minimum jadi 17,5% dan sekarang BRI berada di level 27% jadi jauh di bawah eh jauh jauh di atas batas minimum yang ditapkan BRI sendiri ya ah hasil terdapat ruang yang cukup lebar antara capaian car saat ini dengan batas minimumnya jika diperhitungkan berarti sampai lima tahun kedepan tidak layak laba BRI ditahan untuk menambah permodalan karena modalnya besar gitu ya nah ini berarti angin segar untuk pemegang saham BRI ya jadi bisa kira-kira dikasih kode kira-kira ya dividen PR ratio nya jadi bisa besar lagi nih tahun ini ya karena ada kata-kata berarti sampai lima tahun kedepan tidak layak laba BRI ditahan wah batimu dibagiin sebagai dividen ya ya mudah-mudahan aja ya ya jadi nah earning per share nya BRI ini kan dari Januari sampai September ini 292 rupiah gitu ya kalau di asumsikan performance yang sama gitu jadi 292 ini kita bagi tiga kuartes terus kita kali empat lah gitu ya gampangnya itu earning per share kira-kira nanti sampai Desember 389,33 rupiah ya jika kalau kita asumsikan lah gitu ya yang moderate gitu ya jangan terlalu optimis 85% lagi ya kira-kira 60% lagi jokan-jokan deh sempat 59% 64% ya kita ambil aja asumsi misalnya 60% dividen yieldnya berarti 4,7 Aduh saya ketinggalan lagi angkanya silakan teman-teman ini ya kalikan lah 60% dikalikan 389 itu kita dapat angkanya berapa ya tapi dividennya kira-kira nih udah bener ya dengan harga saham yang 4.920 ya harga penutupan hari Kamis ya oke lalu kita kalau asumsikan dividen payout ratio yang seperti tahun lalu ya 85% berarti nanti dividennya 330,93 rupiah ya Nah kalau kita bagikan 4.920 berarti dividennya kira-kira 6,7 persennya sangat menarik ya kalau 6,7 persennya diatas bunga deposito bank konvensional lah gitu bahkan diatas yang mirip dengan bunga deposito bank BPR ya yang dibatasi oleh LPS Bapak 6,75 kayak sekarang ya oke dan biasanya itu dividennya sekali saja gitu ya kecuali tahun lalu yang ada interim di bulan Januari dan finalnya di bulan Maret ya sisanya tuh satu kali aja tuh ya agak random sini ya dibaginya kapan ya ada yang bulan Februari Maret April ya ada yang Mei gitu ya jadi itu saja informasi oh ini ada dividen ketinggalan ya kalau dividen payout ratio 60% dividennya totalnya kira-kira 233,59 rupiah itu saja informasi yang bisa saya sampaikan dan silahkan tuliskan pendapat teman-teman eh mengenai bank BRI apakah saatnya sekarang dibeli gitu ya untuk mendapatkan capital gain maupun menunggu untuk dividennya tahun depannya ya silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen sampai jumpa di video-video berikutnya Salam Jelata